Marturia Ministri Kita bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Secara khusus, Bapak Supardi, Rangga Raditya, Indriyani dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Purwosari, serta Yohanes Supramono dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Wai Handop. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk cinta dan kebaikan Tuhan yang tak berbatas dalam kehidupan kami. Ketika nafas kehidupan di hari baru Tuhan perkenankan untuk kami hirup, maka kami yakin dan percaya berkat Tuhan pun mengiring langkah kami. Mengawali segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan pada akhirnya melakukan isi kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab kisah para rasul pasal 7, ayat 1-8 yang menyatakan. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum firman Allah dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan. Dan Ishak memperanakan Yaakub dan Yaakub memperanakan kedua belas Bapak leluhur kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sederu sedara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang rangkaian pidato pembelaan Stefanus di hadapan mahkamah agama. Kali ini Stefanus mengawalinya dengan mengangkat kisah hidup Abraham. Bagaimana Abraham menjalani rangkaian perintah dan panggilan Tuhan dalam hidupnya meskipun pada saat itu ia harus meninggalkan tanah leluhurnya. Dalam rangkaian perintah dan panggilan Tuhan ternyata tidak selamanya hal baik dialami Abraham. Karena ternyata ketika Abraham pergi ke tempat yang baru ia tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki anak dan bahkan Tuhan mengatakan bahwa Abraham dan rombongannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan akan diperbudak serta dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi ternyata segalanya tidak berakhir sampai disitu karena janji berkat dari Tuhan pun mengiring langkah mereka. Apa respon Abraham atas rangkaian perintah dan panggilan Tuhan ini? Jawabnya ia menjalaninya dengan kesungguhan hati sehingga pada akhirnya rangkaian berkat Tuhan nyata dalam hidup Abraham. Bapak Ibu, Saudara-saudara dari bagian firman Tuhan ini kita belajar dari Abraham bahwa pemberian diri yang paling utama untuk menjawab panggilan Tuhan adalah hal yang teramat penting. Meskipun mungkin jalan di depan belumlah terang-benderang tetapi ketika kita dengan ketulusan hati memberi diri untuk menjawab panggilan Tuhan maka mari meyakini bahwa segala sesuatunya ada dalam rancangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Mampukan kami untuk memberi diri menjawab rangkaian panggilan dan pengutusan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin kami merasa jalan di depan belumlah terang-benderang tapi ajar kami memiliki ketulusan hati untuk menjawab setiap panggilan pengutusan Tuhan dan meyakini bahwa segala sesuatunya ada dalam rancangan tangan Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami sehingga di sepanjang hari ini dengan segala harapan bahkan gumul juang kehidupan kami dimampukan untuk terus bersyukur dan meyakini bahwa Tuhan menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan mari terus menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk bersyukur atas hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kita tak pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.